Ya menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armana Tanasir, 177 warga negara Indonesia yang ditahan pihak imigrasi tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka mendapat bantuan dari agen perjalanan Filipina untuk membuat paspor negara Filipina. Setelah mendapat paspor Filipina, selanjutnya mereka akan berhaji dengan menggunakan kuota negara Filipina. Namun saat akan terbang dengan maskapai Filipina Stars, pihak imigrasi melihat kejanggalan, hingga akhirnya 177 warga negara Indonesia itu diamankan. Saat ini Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi dengan KBRI Manila untuk mengurus kepulangan para WNI tersebut.